Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Hal ini dikarenakan selisih suara pemohon dengan pihak terkait pasangan calon nomor urut 2 Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom melambuhi batas 2 persen sehingga mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili pemohonan pemohon. Demikian disampaikan Petrus Paulus L. Kuasa Hukum KPU Kabupaten Fakfak dalam sidang perkara perselisian pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak tahun 2020 di ruang sidang panel 1 MK. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, termohon juga membantah dannya pelanggaran dan kecurangan penggunaan EKTP dan surat keterangan atau suket untuk memenangkan pihak terkait dengan menerbitkan dua jenis suket, yaitu suket luring dan suket daring. Termohon mengungkapkan bahwa dalil tersebut tidak benar karena termohon hanya mengeluarkan 60 surat pindah untuk 17 distrik dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya mengenai hal tersebut. Sementara itu Bawaslu Kabupaten Fakfak yang diwakili oleh Abdul Tanggi Iri Nawas juga memberikan keterangan terkait rekomendasi Bawaslu. Menurut pihaknya Bawaslu tidak memberikan rekomendasi kepada KPU. Sifat dari keseluruhan surat yang disampaikan Bawaslu kepada termohon hanya sebagai langkah pencegahan. Dengan meminta skorsing dalam plenu, rekapitulasi bakal calon perseorangan untuk memastikan pengecekan atas adanya indikasi potensi ganda dengan melakukan sistem silon yang dimiliki oleh KPU. Dalam sidang yang sama, panel 1 juga memeriksa permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Rita Teorupun dan Leonardo Syarikama selaku pemohon perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Kaimana tahun 2020. Dengan agenda mendengarkan jawaban KPU, Bawaslu, dan keterangan pihak terkait. Ahmad Madoan selaku kuasa hukum pihak terkait memaparkan permohonan pemohon melampui ambang batas selisih suara 2% karena selisih perolahan suara antara pemohon dan pihak terkait sebesar 2.445 suara atau 8,67%. Oleh karena itu, menurut pihak terkait menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena telah melampui ambang batas. Sementara itu, kuasa hukum KPU Kabupaten Kaiman Daniel Tonapa Masiku mengatakan bahwa pemohon sama sekali tidak keberatan mengenai perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon serta tidak memaparkan perolehan yang benar menurut pemohon. Termohon menilai dugaan yang didalilkan oleh pemohon seluruhnya mengenai pelanggaran administratif pemilu dan penetralitasan ASN yang mana merupakan kewenangan Bawaslu. Panjarawan Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!